Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi pas dari Mancing Cowboy Oke kita lanjutkan kembali Review-review bongkar dari produknya Ya kalau saya sudah pakai kaos dengan iroli seperti ini Ya nggak jauh, nggak lain, nggak bukan Pasti yang saya mau bongkar adalah produk-produk dari iroli Dan kali ini iroli mengirimkan sebuah reel Nah kali ini kalau yang kemarin kan banyak reel spinning Nah sekarang reel dengan jenis batcasting Nah ada dua, ada dua macam reel batcasting Tapi yang kali ini yang saya bongkar untuk yang satu ini dulu Yaitu iroli zayen teman-teman Iroli zayen batcasting Ya batcasting Seperti biasa sebelum saya bongkar Saya akan coba dulu baca spesifikasi yang ada dalam boxnya Tapi sebentar ini sepertinya agak ada yang aneh Ini tuh saya pegang kardusnya aja kok Sepertinya kayak kosong nggak ada apa-apanya nih Ringan banget kayak nggak ada Kayak nggak ada apa namanya reelnya di dalam Sebenernya nggak sih, coba saya cek dulu Oke, saya buka dulu Eh saya intip dulu Oh ternyata ada reelnya teman-teman Tapi nanti dulu Saya baca dulu spesifikasi yang ada dalam boxnya dulu ya teman-teman Untuk reelnya nanti Oke, seperti biasa Disini tertulis Iroli zayen batcasting Dengan bol biring jumlahnya 8 plus 1 Ya nanti kita cek saja Oke, kalau bener-bener 8 plus 1 Kemudian untuk gear ratio Ini 8.3 banding 1 Termasuk high gear Tinggi rasio tinggi Kemudian max tracknya 5 kilo Kemudian disini air carbon body Oh bahannya bodinya berbahan karbon Mungkin ini bisa menjadi salah satu Apa namanya kelebihan dari Iroli zayen ini Menjadi bobot atau berat itu jadi ringan Karena memang Ini kayak kerasa gak ada reelnya Boknya ini Tuh Gak ada kayak gak ada reelnya Oke, lanjut lagi Kemudian Seal bearing Nah, kita cek saja Kemudian Handlenya juga berbahan karbon Bagus Oh berarti Body carbon Handle carbon Makanya ini bener-bener reel yang super ringan Kemudian CNC cut spool Nah, ini nih Yang suka nih Clickernya ada drag Eh mah, dragnya ada clicker Jadi ada sound drag clicker Jadi, si clickernya itu ada suara Biasanya kan reel-reel bad casting ini jarang ya Apalagi yang Harga-harga middle ke bawah Itu biasanya Dia tidak ada sound drag clicker Kalau ini ada teman-teman Bagus Kemudian High gear retrieve Secure lock Oke Lanjut saja Langsung kita buka saja Bagaimana penampakan dari reelnya Tapi ini sekilas nih ya Ini kan reel bad casting Biasanya reel bad casting kan kecil-kecil ya Ini boxnya agak lumayan gede Ya Tapi tidak apa-apa Langsung kita buka saja Oke Oh Ini ada Dibungkus busa lagi Cukup lumayan premium Dibungkus busa lagi Dan Ini dia Reelnya ada di dalam busa Jadi bukan dibungkus plastik lagi Jadi memang Benar-benar nih Iroli Packaging Si Iroli Zion ini Benar-benar cukup lumayan eksklusif Lumayan premium Jadi ini ada Busanya lagi Jadi bukan dibungkus plastik Oke Langsung saja kita ambil Untuk reelnya Iroli Zion ini Kosong ya Cuman reelnya aja Kita tutup lagi Untuk Boxnya Ini Ini box Apa Ini reel Sudah saya keluarin Tinggal box Beratnya sama Hampir sama Kayak tadi Sewaktu masih ada Reelnya di dalam Benar-benar ringan nih Udah Nih Ringan teman-teman Ya Ringan Benar-benar super ringan Oke Lanjut saja Ini dia penambangan reelnya Iroli Zion Berwarna hitam Keseluruhan hitam ya Teman-teman ya Keseluruhan hitam Oke Ini dia putarannya Dan Betul saja Ini Apa namanya Body Side plate Handle Ini karbon Terlihat Ada bercak-bercak disini Ini benar-benar karbon Bahannya Dan super ringan ini Teman-teman Nanti kita timbang ya Oke Lanjut lagi Disini tertulis Saltwater Resistant 81 Ball bearing Ya Sudah saltwater Dibilang Dan disini terlihat Spoolnya Dia spool shallow Jadi bisa dibilang Reel BFS lah ya Ini buat Mancing-mancing UL Extra UL Ya Jadi Dia Apa namanya Ringan Pertama ringan Kedua Jumlah Jumlah senar Yang tertampung Itu gak banyak Jadi Benar-benar bisa Bikin itu Pertama ringan Dan Apa namanya Longkes Ya Karena kalau Senarnya itu gak banyak Gak menumpuk banyak Itu Daya luncur Keluarnya itu Itu Bisa cepat Jadi Bisa Mengakibatkan Dia bisa longkes Lebih longkes Sepul-sepul Shelo Seperti ini Oke Mantap Dan coba kita cek dulu Tadi kan dibilangnya Ada Drag clicker Oke Betul Betul sekali Ada sound drag clickernya Mantap Oke Ini tambahnya Oke Normal Ininya Clicker Oke nya Bagus Oke Lanjut Kita Apa sekarang ya Kita sekarang Harga Harga dulu Teman-teman Harga ini Sekisaran Rp375.000 Ya Sekitar itu Harganya Rp300.000 Gak nyampe Rp400.000 Teman-teman Ya Mantap lah Ini real murah Tapi Kualitasnya Lumayan premium Dan saya suka banget Desain Untuk Setting Magnetic Bricknya Ya Dia seperti Layaknya Real-real Shimano Jadi bukan Putaran di tengah Besar Seperti itu Dan dia Cuman Nyempil Disini Saya lebih suka Seperti ini Karena memang Memudahkan Jadi ketika kita Mau merubah Settingan Rem Tinggal pakai Jempol Saja Seperti ini Ya Jadi tidak usah Melihat Seperti ini Kalau yang Di tengah Gitu kan Kita harus lihat Dulu Berapa Kalau ini Tinggal Krik 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 Enak Pakai jempol Saya sudah Bisa Seperti itu Oke Iroli Zion Kita timbang Kita timbang Untuk harga Sudah Spek yang lain Sudah Kita timbang Saja Sekarang Berateri Ringan Banget Oke Kita Timbang Sekali lagi Oke Disini Dibilang 160 gram Oke Lumayan ringan Teman-teman 160 gram Mungkin Ada teman-teman Youtubernya lain Beratnya Cuma 150 Mungkin Tidak jauh beda Selisihnya Sedikit Coba Saya ulangi Sekali lagi Kalau cuman selisih 10 gram Nah Kan benar 150 gram 150 gram Memang harus Diulang-ulang Si timbangannya Ini Betul sekali 150 gram 150 gram Dengan Spek seperti ini Cukup lumayan ringan Teman-teman Ini jualan yang ringan Ringan banget Jadi Bagi teman-teman Yang suka Masing UL Casting UL XUL Kemudian Untuk Menggunakan Lure yang Ringan-ringan Maka Soft lure Maka Soft rock Yang ukuran Ringan Itu Masih Nyaman Menggunakan Iroli Zion Ini Oke Langsung Saja Kita Bongkar Ya Bagaimana Kekurangan Kelebihan Dari Iroli Zion Ini Ikutan Terus Jangan Kemana-mana Oke Teman-teman Ini dia Benar-benar Berdekat Dari Iroli Ini Gak ada Berat-berat Sama sekali Teman-teman Benar Serius Benar Sekali Teman-teman Ya Ini dia Kita lihat Ada logo Zion Ini Setting Settingan Untuk Magnetic Brick Itu yang Bikin Saya Suka Jadi Bukan Yang lingkaran Gede Di tengah Seperti Itu 8.3 Bending 1 B Rasionya Ini Bahan Karbon Ya Bodi Handle Ya Karbon Setplay Juga Karbon Mungkin Itu yang Membuat Dia Sangat Super Ringan Ini Suara Clicker Ya Bagus Oke Satu Water Resisten Oke Kita Mulai Buka Mulai Dari Ini Dulu Magnetic Brick Ini Ada Open Kesini Ada Tuas Kita Buka Kita Putar Saja Seperti Ini Langsung Kita tarik Saja Ini dia Magnetic Brick Ada Berapa Pin 10 10 Pin Dan Ada 1 Bol Bol Bering Tertutup Tengahnya Bagus Kemudian Ini Spoolnya Ringan Sekali Dan Ini Shallow Banyak Bolong-bolongnya Juga Ini Sangat Ringan Bangan Aduh Kayak Enggak Pegang Apa Ini Dan As Ini Juga Pendek Ini Yang Membuat Keistimewaan Dari Ringan Super Ringan Dan Bisa Dikatakan Bisa Menjadi Super Long Cash Juga Udah Shallow As Pendek Jadi Lajunya Tidak Terhambat Seperti Itu Putarannya Tidak Terhambat Bisa Dibilang Seperti Itu Ya Bagus Ada Satu Buah Bulban Bagian Spool Bagus Teman Teman Ya Oke Lantukan Lagi Spoolnya Oke Keren Banget Ini Dia Kita Buka Untuk Handle Kita Buka Untuk Handle Ini Dia Nantinya Dulu Kita Buka Kemudian Disarankan Menggunakan Unjiring Seperti Ini Untuk Menjadi Lecet Bagian Baut Ini Untuk Handle Seperti Ini Bahannya Karbon Ringan Dan Ini Sepertinya Juga Bisa Diganti Ini Untuk Knop Handle Itu Model Sepertinya Ada Baut Ini Juga Bisa Diganti Sepertinya Kita Buka Salah Satu Aja Kalau Mau Diganti Dengan Model Gomexus Sangat Memungkinkan Nah Kan Bisa Dicopot Nah Tuh Dan Dia Ada Bol Biring Tuh Kelihatan Bol Biring Di Dalam Mantap Sekali Pantesan Mulus Putaran Ada Bol Biring Oke Ini bisa Diganti Untuk Knop Handle Kalau Mau Pakai Gomexus Silahkan Teman Teman Mantap Oke Oke Lanjut Star Drak Car Apa Lepas Lepas Pelan Pelan Ya Kita Kepada Kanan Dan Biasanya Di Bagian Bawah Star Drag Ini Ada Perintilan Banyak Star tersedaknya tuh ada clicker ada washer washer spacer banyak ini dan ini jangan sampai ketuker urutannya temen-temennya kalau ketuker ya udah sesuai nanti Oke itu masih ada washer 1 Oke sudah langsung kita buka untuk baut-baut screw yang di bagian body aja ya hai 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 Oke bautnya sudah saya buka tinggal saya buka gearboxnya tarik saja coba pelan-pelan Oke ini dia eh ada buah-buah di bagian ini ya apa namanya Tencent 10-nya ya Oke saya taruh lebih banyak karbon ringan dan ini dia dalemannya seperti ini Oke ini dia ada satu buah bol biring tertutup ini one-way clutch beserta roller bilingnya Oke saya taruh dulu dan ini ada kiwoser dan ada main gear ini ada mensal kita sambil dulu untuk kewosernya atau langsung saja kalau bisa diambil semua nah ini dia sambil semua aja nah sambil semua dulu ini ada kiwoser ya kiwoser ada dan ini ada drag washer berbahan teplon dan ini ada drag clickernya seperti ini ya the sound drag clicker itu seperti ini jadi ada ada apa namanya ada ini lagi gitu jadi ketika muter dia akan mengenai gerigi-geriginya ini seperti ini main gear berbahan aluminium ya ya ini masih ada satu buah ya ini main gear berbahan aluminium teman-teman ini sangat ringan ringan banget ini main gear ya ya saya taruh kemudian kita masuk ke bagian ini spring di bagian pinion ya ini ada springnya saya taruh dulu kemudian ini ada cloud cam sambil pinion ya langsung aja ya nah ini dia pinion berbahan brush atau kuningan dan kuning cloud cam ini berbahan ABS ya seperti itu dan bagusnya lagi di bagian pinion ini ada bol biring jarang-jarang real BC di bawah 500 ribu sudah ada bol biringnya ini sudah ada bol biringnya di bagian pinion jadi memperlancar gerakan pinion dan spool juga gitu jadi udahlah ini ini bener-bener terobosan baru dulu bagi iroli real BC nya karena saya punya beberapa real BC dan pernah bunga-bunga real BC itu harga-harga di bawah 500 itu enggak ada bol biringnya di bagian pinion ini ini ada teman-teman bagus kemudian tambar ini juga berbahan aluminium cuman masuk ke bagian sininya dia ada bahan teflonnya ya tapi ini juga tapi ini tambarnya dia udah aluminium kik lever juga dua aluminium bagus meskipun masih ada bawahnya bantalannya ini ada apa namanya teflonnya tapi di overall bagus teman-teman dan di bawah ini jika ini dibuka masih ada bol biring satu juga di bagian apa namanya menshaftnya ini menshaft begitu dan ini line gate nya kita intip line gate nya oke dia juga sudah besar di bagian dalemnya jadi nanti biar si senar itu enggak ngesek ini kan besar seperti itu bagian depannya lancip tapi kebelakangnya besar gitu tuh line gate bagus ya oke begitu ya teman-teman mungkin sekedar itu saja untuk bongkar-bongkarnya saya dari Iroli Zion ini salut saya sama Iroli bener-bener nih yang pertama dari bobotnya sendiri Iroli Zion ini adalah super ringan real bitnya super ringan ya real bitnya super ringan dan shallow spoolnya jadi dan as spoolnya juga pendek jadi ini bener-bener khusus diperuntukkan teman-teman kemudian castinger ya yang suka main ul-ultralight kemudian extra-ultralight main long cash main lur-lur ringan ya seperti softlur softrock yang ringan ini sangat-sangat saya rekomendasikan teman-teman ya sampaikan di bagian handle knob handle double bearing kemudian di bagian pinion ada ball bearingnya ada sound drag clickernya ini bagus teman-teman ya paling upgrade-nya sedikit adalah ini bagian drag washer kalau teman-teman mau di-upgrade menjadi bahan carbon tech ini lebih bagus lagi ya kemudian ini juga apa namanya settingan magnetic brake model seperti ini seperti simano jadi bukan lingkaran di tengah ini saya sangat suka banget teman-teman seperti itu bahannya karbon ya body side plate handle carbon super ringan mantap lah ini ya harga di bawah 500.000 bahkan enggak nyampe 400 sudah dapet Iroli Zion ini sangat-sangat saya rekomendasi teman-teman Oke begitu ya Iroli Zion eh sudah pasti ini untuk mancing teman-teman mancing fresh water ul casting ul kalau pun dipakai di pinggir pantai macam-macam pinggir pantai Oke enggak masalah pinggir pulau enggak masalah saya pikir enggak ini apa namanya ball bearing sudah tertutup sudah saat motor resistant ya lumayan bagus teman-teman tapi tetap ekstra perawatan ya kalau mau dipakai di air asin seperti itu Oke mungkin nanti kalau ada waktu saya akan coba untuk tes juga ya kemampuan dari Iroli Zion ini tuh mancing-mancing casting seperti itu Oke eh bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like share juga teman-teman mancing lainnya semoga bisa menjadi bahan atratif referensi lagi cari-cari real basic murah ringan ya ada drag clickernya ya bahannya karbon kemudian ball bearingnya banyak ya inilah Oke lah udah udah mending Iroli Zion aja kalau rekomendasi saya seperti itu tapi tetap ya eh perawatan ya karena perawatan itu akan menjadi ditolak ukur keawetan piranti-piranti kita seperti itu ya bagi teman-teman yang tadi berminat link pembelian dari Iroli Zion ini saya tentu di kolom deskripsi di bawah silahkan kunjungi disitu beberapa toko online dari Iroli Zion dukungan support saluran komentar silahkan tulis di kolom komen kisah saling-saling support fisik tackle begitu joran maupun real sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan yang pasti sementing mancing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati